Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel Kali ini, teman-teman lihat di meja saya ada sebuah aki mobil Aki ini udah dari bulan 4, 2015 ya Ini aki merek GS, hybrid Ada indikasi ini, aki aku udah mulai lemah Aku cek harga aki ini sekarang hampir Rp 700.000 Kalau saya mau ganti baru Sebenarnya saya punya 4 pilihan Pertama, kemungkinan aki saya ini hanya lemah saja voltasenya Dan bisa di cas Atau kemungkinan kedua, ini aki harus dikuras airnya, diganti yang baru Atau ketiga, eh sorry ada 3 kemungkinan ya Yang ketiga itu adalah aki ini soap, jadi saya harus ganti baru Jadi saya memutuskan sebelum saya ganti baru, karena harganya lumayan mahal ya Saya akhirnya coba membeli alat ini Ini alat untuk cas aki Mudah-mudahan nanti setelah di cas Aki ini bisa bertahan kembali Kalau syukur-syukur bisa dipakai setahun lagi kan lumayan ya Bisa memperpanjang umur aki ini Dan lagi pula saya pikir ini nanti juga bisa berguna di lain waktu Jadi kalau aki-nya mobil kita itu jarang keluar Ada baiknya beberapa lama sekali kita cas aki-nya Supaya tidak kehilangan voltasenya Kemudian saya beli alat ini Ini adalah alat untuk mengukur tegangan aki Namanya voltmeter ya Nanti saya akan buka dan kita lihat Kita ukur dulu aki ini Berapa voltasenya sekarang Sebelum kita cas alat ini Saya beli online ya Harganya sekitar 80 atau 90 gitu Ini bisa digunakan untuk mencas aki yang kapasitasnya 20Ah sampai 80Ah Sedangkan aki GS ini tipe NS60 Ini kapasitasnya hanya 45Ah Sebenarnya aki Sebenarnya charge ini di pasaran banyak ya guys Ada yang kekuatannya 2A, 6A sampai 10A, 20A gitu Tapi saya kemarin baca-baca di internet katanya untuk cas aki mobil Cas aki ya sebaiknya itu chargernya ini kekuatannya itu 1 persepuluh dari kapasitas aki Jadi kalau terlalu besar kapasitas chargernya ini Itu malah bisa merusak aki katanya seperti itu Makanya saya ini belinya Yang hanya 6A Walaupun nanti butuh waktu lama ya untuk ngecas ini Ini merek VRTEC Jadi disini ada disclaimer Ini tidak bisa digunakan untuk aki yang sudah soak Atau tidak bisa menyimpan strum Kemudian indikator hanya nyala Tidak bergerak Artinya aki sudah rusak tidak bisa di charge Dengan cara apapun wajib diganti dengan aki baru Seperti itu Jadi aki ini Kejayaan alat cas ini Hanya bisa digunakan untuk mencas aki yang belum soak Belakang kita bisa lihat instruksinya Jadi ini ada cara-cara penggunaannya ya Dan kekuatannya ini adalah 6 ampere disini 6 ampere ya Jadi kalau charger ini Outputnya hanya 6 ampere Berarti teman-teman akan butuh waktu Ini kapasitas kaki ini 45 ampere hour Jadi untuk tahu Harus di charge berapa lama itu Berarti 45 dibagi 6 Berarti sekitar 45 dibagi 6 Sekitar 7-8 jam Atau mungkin nanti sampai indikator ini Penuh aja Sampai dia tidak bergerak lagi Itu berarti aki sudah charge selesai Bisa juga seperti itu Oke guys Tadi aku sudah buka fotmeternya Penampakannya seperti ini ya Kita akan coba ukur dulu nih Voltase aki saya ini sekarang berapa sih Kita coba lihat Ini ada kabel merah Kabel merah ke terminal positif ya Dan kabel hitamnya ke terminal negatif Nah ini Kalau teman-teman lihat Menunjukkan angka 12,5 ya Kalau Dia bagus ini Tegangannya emang 12 Sekian volt guys Jadi Saya juga tidak tahu ya Kenapa Aki saya ini Potasenya ternyata masih cukup baik ya Mungkin karena beberapa hari ini Tiap malam itu aku coba Nyalain terus Dan saya diemin itu Sekitar 30 menitan Mungkin karena Karena itu Dia voltasenya Naik gitu loh Oke kita akan coba Charge aja ya Pake alat ini ya Kita akan coba charge Saya colokkan dulu ke Plistik Teman-teman bisa lihat ya Teman-teman bisa lihat Ini Charge nya ini Seperti ini Indikatornya Ini saya sudah colok plastik Tapi ini Saya belum Kaki Nah ini ada Sama ya Ada yang hitam dan Merah Merah ini artinya positif Hitam artinya Negatif Coba kita Pasangkan ke aki ya L Nah Teman-teman lihat ya Ini ketika saya Kita ke aki Ini indikatornya Nyala nih Ini katanya Indikator baterai nya Nyala Ya artinya ini Nge-charge Berarti ya Aki aku Berarti belum shock ya Masih bisa di-charge Ya Berarti ini Berfungsi alat ini Oke guys Jadi sekarang Akinya saya Pindahin Kita simpan Di tempat yang aman ya Ini akan saya diamkan 7-8 jam Oke Ini aku udah Cas Kurang lebih 8 jam ya Kita lihat Berapa Portasenya sekarang Portasenya 13 Portasenya sekarang Jadi 13,1 Oke Ini Saya sudah selesai Cas Saya akan coba Pasang kembali Ke mobil Oke guys Sekarang kita Coba nyalain Mesin mobilnya Ya Bagi sudah terpasang Perasan saya Gak enak nih guys Karena tadi Pas di stator Agak ngedek ya Jadi kayak Setelah di-charge 8 jam ini Aki ini kayaknya Sama aja guys Tapi saya Gak tahu ya Coba aja Saya akan Pakai Ini mobil Kedepan Nanti saya akan Update ya Gimana Kondisi aki ini Apakah Menjadi lebih baik Atau Sama aja Jadi Kalau memang Gak ada perubahan Berarti sia-sia Saya Cas 8 jam Terima kasih guys Sudah nonton Jangan lupa Subscribe Like and comment Jika ada Feedback Tolong komen di bawah Terima kasih guys See you Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa